Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mencurigai adanya mafia di balik bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan PLN. Sebab nilai manfaat real yang diterima masyarakat dari nominal top-up pulsa listrik hanya sekitar 70% dari harga isi ulang. Menurut Rizal, banyak aduan dari masyarakat mengenai bisnis listrik prabayar yang dijalankan PLN ini. Provider menyedot sekitar 27% dari isi kuota listrik prabayar, sedangkan masyarakat hanya menerima sekitar 70% saja dari nominal harga yang dibayarkan. Rizal meminta di RUT PLN untuk memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih layanan prabayar atau pasca bayar. Yang penting kan terbuka efisien, terbuka ya, transparan, ya kan, rakyat jangan dirugikan. Ya, yang terjadi ini banyak hal-hal yang tidak transparan, karena kalau saudara beli pulsa dibandingkan pakai meteran bisa lebih murah. Yang kami minta itu kan rakyat dibagi, boleh melakukan dua hal, boleh memilih sistem meteran, atau memilih sistem pulsa. Karena banyak keluarga yang jam 7, jam 8, anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu loh. Kami minta supaya terbuka, tidak hanya sistem pulsa, tapi juga sistem meteran. Yang penting adalah banyak kos-kos terselubung dalam sistem pulsa yang harus diefisienkan supaya rakyat dapat 100 ribu, ya mereka dapat 100 ribu. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Sofian Basir menyatakan, masyarakat keliru memahami yang tercantum dalam struk dan meteran, bukan nilai rupiah, melainkan nilai KWH. Sofian menegaskan, untuk pembelian 100 ribu akan mendapat listrik sebesar 71,08 KWH. Besaran tersebut yang di-input ke meter melalui token 20 digit, selanjutnya besaran yang bertambah di meter 71,08 KWH, dan yang tertampil di layar adalah jumlah tersebut ditambah sisa KWH di meteran. Sofian menjelaskan, setiap pembelian token listrik dengan harga 100 ribu rupiah, akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1.600 rupiah, sehingga pembelian listrik sebenarnya adalah 98.400 rupiah. Dengan harga tersebut, dapat memperoleh listrik sebesar 71,08 KWH. Sofian menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi sistem ini, agar kedepannya masyarakat tidak terbebani dengan biaya administrasi tersebut. Diperkirakan masyarakat keliru memahami bahwa yang tercantum dalam struk adalah rupiah. Yang tercantum dalam listrik yang diperoleh pada struk adalah KWH. Kalau kita lihat dari 100 ribu yang dibayar, biaya administrasi bank itu 1.600 rupiah. Nah ini untuk pembelian token. Memang yang mungkin kadang-kadang terjadi untuk masyarakat miskin, mereka membeli token itu berkali-kali. Banyaknya listrik yang diterima masyarakat tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya adalah golongan rumah tangga pelanggan, daya listrik pelanggan, lokasi tempat tinggal pelanggan, dan payment point pembelian token yang bisa melalui anjungan tunai mandiri di sejumlah bank. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali mengkritik dengan keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilainya kurang tepat. Hari ini yang sempat mengundang kontroversi adalah Rizal mempertanyakan kebijakan sistem pembayaran uang berlangganan listrik dengan menggunakan sistem token atau sistem prabayar. Bahkan Rizal menyebut kebijakan ini setengah mafia. Beberapa hal yang dikritisi Rizal, antara lain kebijakan mengharuskan penggunaan sistem token tanpa ada pilihan sistem pembayaran bulanan atau pasca bayar. Kedua, banyak potongan biaya yang dinilainya memberatkan pada sistem token sehingga pelanggan hanya dapat menikmati 70% listrik dari nilai yang dibayar. Di samping hal teknis lainnya seperti masih sulitnya memperoleh pulsa listrik di beberapa daerah. Pernyataan Rizal ini kemudian banyak ditanggapi oleh sejumlah pihak termasuk oleh pihak PLN sendiri. Dan pemirsa untuk memperbincangkan masalah ini, kini di studio kami telah hadir pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, LKI Sudariyatmo. Selamat sore Pak Sudariyatmo. Iya, selamat sore semua. Dan pemirsa juga di ujung telepon telah turut bergabung bersama kami, Sekretaris Perusahaan Listrik Negara, Adi Supriyono. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Iya, dan pemirsa Anda juga dapat turut berinteraksi bersama kami dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau 021-529-003-08 atau SMS di nomor 0811-833-5551. Anda dapat mention di Twitter at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV. Kita akan mulai perbincangan ini. Saya akan langsung ke Pak Adi Supriyono, Sekretaris Perusahaan Listrik Negara, untuk mempertanyakan ada beberapa poin yang diungkap oleh Rizal Ramli. Salah satunya adalah tidak transparan dan kemudian jangan sampai rakyat dirugikan. Komentar Anda tentang ini Pak Adi. Tidak transparan rasanya tidak juga ya. Karena di kwitansi atau di pemerintah token itu tertulis kok. Di situ berapa jumlah rupiah yang dibayarkan, lalu potongan-potongannya juga ada. dan berapa jumlah listrik yang diterima. Bahwa kemudian ada masyarakat yang salah mengartikan angka itu sebagai angka KWH. Seperti apa tanggapan Anda Pak Adi? Yang tercantum memang angka KWH di situ. Oke, jadi sudah cukup jelas sebenarnya yang tercantum di struk itu memang harusnya bisa dipahami masyarakat seperti itu ya Pak? Saya kira cukup jelas. Oke, kalau kemudian ada yang mempertanyakan ada biaya administrasi dan kemudian ada PPJ. Kemana uang-uang ini kemudian mengalir Pak Adi? Kalau biaya administrasi kan administrasi bank ya Mbak ya. Jadi itu penuhnya jadi miliknya bank. Kalau yang PPJ ya larinya ke Pemba. Oke, jadi dari uang administrasi ini sama sekali tidak ada yang kemudian kembali lagi ke PLN ya Pak Adi? Enggak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau demikian, apa sebenarnya tanggapan PLN terhadap statement dari Rizal Ramli yang kemudian sepertinya mengkritisi? Jangan sampai kemudian ada inefisiensi atau rakyat dirugikan atau kemudian ada mafia yang bisa bergerak di situ? Saya kira semua sudah clear sih ya. Tidak ada yang apa namanya itu provider yang menyedot 27%. Tidak ada semua. Oke, baik. Pak Adi ditahan dulu saya coba ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, kalau kita mendengar pernyataan Rizal Ramli beberapa hari lalu, benar nggak sih ada mafia? Atau benar nggak sih kemudian ada yang bermain di uang yang dibayarkan lebih oleh masyarakat untuk token listrik ini? Ya, pertama ada beberapa poin dari statement Pak Rizal Ramli ya. Jadi pertama kaitannya dengan transparansi pembelian token. Pembelian token, ini juga apa, mestinya PLN itu memastikan konsumen itu terinformasi tentang ragam charging dan besarannya. Oke, kalau yang tadi disebutkan di struk itu bisa ketahuan berapa KWH yang dia terima dan berapa potongannya itu masih belum cukup jelas? Ya, itu belum cukup. Jadi Pertamina harus memastikan. Termasuk juga tadi, kalau di suatu daerah itu digenakan BPJ itu juga PLN kan bilang itu pajak penerangan jalan itu ke daerah. Disebutkan perdanya gitu loh. Jadi kalau masyarakat mau mengadu ya silahkan mengadu ke Pemda, perdanya digugat atau seperti apa. Termasuk juga biaya administrasi itu juga, PLN juga harus memberikan penjelasan kenapa payment point itu beda-beda. Karena beda-beda banknya? Ya justru tadi, apa yang menyebabkan beda, bahkan dalam pandangan lembaga konsumen, ini kan kalau kita bicara transaksi token itu kan nilainya miliar bahkan triliunan kan. Menurut saya bank dengan mengelola cash money segitu, nggak dikenakan biaya administrasi pun ya untung. Oke, baik. Kita tanyakan ke Pak Adi langsung. Pak Adi, ini apakah dengan kritikan seperti ini kemudian PLN akan mencoba mengevaluasi kembali? Apakah memang masih diperlukan ada biaya administrasi setiap kali membayar padahal ada uang yang sangat besar yang bisa diterima bank, yang dari situ pun sebenarnya cukup tidak perlu lagi ada biaya administrasi setiap pembayaran? Ya, itu kan sepenuhnya wilayahnya bank ya, Mbak. Tapi kan PLN mungkin bisa membuat semacam MOU atau kesepakatan dengan bank sebagai pihak ketiga? Ya, MOU-nya memang sudah dibuat dengan bank dan kami juga mengontrol kepatuhan bank. Cuma setiap bank kan punya sistem sendiri-sendiri, punya investasi sendiri-sendiri, sehingga mereka lah yang tahu atau menghargai berapa biaya administrasinya gitu. Oke, kalau untuk PPJ Pak Adi ini mungkin kan publik tidak sepenuhnya mengerti. Bisakah Anda menjelaskan PPJ ini ketika orang membayar pulsa listrik, kenapa sih harus dikenakan juga pajak penerangan jalan umum? Itu peraturan daerah, Mbak. Jadi, setiap pengguna listrik dikenakan yang namanya pajak penerangan jalan. Dan itu berlaku juga di semua daerah dan angkanya memang bisa berbeda-beda. Mengapa angkanya bisa berbeda-beda, Pak Adi? Ya, perdanya kan yang menetapkan masing-masing daerah. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya setelah ada kritikan ini, Pak Adi. Apakah akan ada langkah selanjutnya yang untuk mengevaluasi memang ini bisa dinilai sebagai, kalaupun tidak terlalu jauh kita menduga atau mencurigai akan ada mafia, tetapi setidaknya memang ada sedikit inefisiensi untuk sisi administrasi maupun untuk pajak pengguna jalan umum ini? Saya kurang jelasin efisiensi apa ya yang dimaksud. Oke, setiap, kan bagaimana kemarin Rizal Ramli mengatakan bahwa dari uang yang dibayarkan itu selalu akan ada uang administrasi masuk ke bank, dan juga ada uang PPJ. Nah, apakah dengan kritikan Rizal Ramli itu kemudian akan ada tindakan lanjut PLN mengevaluasi atau merubah peraturan? Seingat saya, Pak Rizal Ramli kan masih memberikan peluang untuk, ya potongannya kalau Rp5.000 dari Rp100.000 kan masih pantas lah ya. Saya kira kalau kita lihat, katakanlah biaya administrasi bank itu katakan kan bervariasi antara Rp1.600.000 sampai Rp3.500.000. Nah, itu ya kalau di jumlah-jumlah dengan PPJ kira-kira ya sekitar Rp5.000.000 juga tombol. Oh, gitu. Oke, baik. Baik, Pak Adi ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Tetaplah Bersama Kami. Pemirsa Tetaplah Bersama Kami.